Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian yang berbahagia Kali ini ada pertanyaan dari pekepun kelapa sawit Pak, saya bingung menanam varitas kelapa sawit yang mana Jadi yang menawarkan ke saya banyak pak jenis-jenisnya Dan semua juga unggul Memang pemilihan varitas kelapa sawit itu Itu berbagai macam karakter yang dipunyai Tapi strateginya adalah begini Kita mengambil garis besarnya dulu Misalnya kalau yang di tanah gambut Itu ya misalnya dipilih yang dampe karena pendek Supaya tidak mudah rebah Kemudian yang di tanah berbukit itu cari yang Pelepahnya pendek supaya tidak etiolasi Tidak tumbang perleping pelepahnya Kemudian buahnya cari yang kecil supaya panennya tidak ngelundung Kemudian untuk di daerah yang datar Bilih yang misalnya 540 DB540, Sumalungun Karena quick starter Daerahnya datar dan sebagainya Tetapi Memang Kita ada sistem penanaman kelapa sawit itu Sistem papan catur namanya Jadi sistemnya adalah gotong royong Antara beberapa varitas kelapa sawit Ini yang silahkan Ini yang kemungkinan terbaik Yang patut dicatat Hanya Jangan dicampur Maksudnya dalam satu Hektar dua hektar itu dicampur Baur gak teratur itu jangan Karena apa nanti Tanamannya tidak homogen Karena mungkin sifat pelepahnya sudah berbeda Kemudian Termasuk yang lain-lain Jadi digabung Itu yang betul Jadi misalnya Satu blok Kalau ngambilnya satu blok ya per blok Kalau apa ya Per Apa namanya Per dua baris Atau per empat baris Karena apa Dengan sistem papan catur per blok misalnya Ini akan Memberikan gotong royong kontribusi Dari beberapa varitas Yang mempunyai Karakter yang berbeda Contoh Nah itu jika Ada varitas yang Menghasilkan bunga jantan Yang stabil Yang rasionya pas Begitu Ada yang Bunga betinanya banyak Tapi tidak ada bunga jantannya Ini saling Tolong menolong Jadi Ini akan Tolong menolong Yang satu Quick shuttle Yang satu Belum Jadi akan Lebih stabil Yang satu Sedang track Yang satu Enggak Jadi Jadi Itulah Kita menanam Dari berbagai macam Varitas Mempunyai Beberapa Keunggulan Tadi Tolong menolong Tadi Gotong royong Kalau yang satu Track Yang satunya Belum Gendian Begitu Jadi yang Satunya Kurang bunga jantannya Dibantu oleh Tadi blok sebelahnya Yang Menghasilkan Bunga jantannya Relatif banyak Misalnya Jadi Tidak disalahkan Satu persatu Begitu Jadi itu Nanti akan Menghasilkan Produkitas Yang Lebih Stabil Orang Mengatakan Itu Adalah Tadi Nanamnya Seperti Papan Catur Itu Perblok Perblok Bidah-bidah Itu Tapi ada juga Yang Perdua Baris Ini Jenis Ini Varitas Ini Baris Ini Tetapi Jangan Dijangkur Yang Tidak Teratur Itu Supaya Kehomogenenya Juga Terjaga Terima kasih Itu Mudah-mudahan Bisa Menjawab Pertanyaan Yang Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih